Jadi tutup kali ini akan membahas tentang bagaimana produk 10.000 di wajah aku ya ternyata Saya mau lihat juga dia dari segi keringan Enak kok cuman emang dia agak letak sini ya Hai deh, ya apa kabarnya Uma? Kali ini kita masuk ke segmen TUTUP! TUTUP adalah tutorial makeup Makeup! Kali ini kita akan mencoba ya Yang kemarin tuh kan produknya kan di bawah 20.000an Nah kita akan coba produk-produk yang di bawah 10.000an 10.000an guys Kira-kira apa? Worth it apa? Enggak, 10.000an Berharap ya Berharap ya Berharap ya Berharap ya Berharap ya Abis kita mulai ya Oke, yang pertama adalah Fasmid Oh gak ada ya Fasmid 10.000an Gak ada Gak ada Oh gak ada guys Ya apa? Fasmid 10.000an Gak ada saya Saya mau ngomong 3.000an Ya ngamur ya Ya Oke ya udah Kita skip ya Fasmid kita skip Gak ada yang 10.000an Coba kalian komen di bawah Kalo nemu guys Kalo nemu sesuatu yang di bawah 10.000an Akan saya review secepatnya Oke Awal-awal aku rambat itu sudah garing guys Jadi aku pakai lip oil Ini dari Kiss Beauty Ini aku berinya di luar negeri Aku tuh tukun di Lazada Aku kan di Lazada ya Kan yang sama itu Aku impor dari Cina ya Jadi kan aku belinya di luar negeri Ukurannya mini Gini kecil Dan dia ini melembabkan kuliah Jadi Bibirmu tuh akan jadi oily gitu ya Ini adalah Kiss Beauty Lip Oil Agak-agak sedikit nge-pink Tapi pinknya gak heboh gitu Serum Gak ada Gak ada Gak ada ya Belum laur ya Kamu gila ya Kamu tega kamu memakai Serum 6.000an Ini tuh kasat ya Serum kasat ya Gak mungkin juga Gak mungkin juga Gak mungkin juga Gak mungkin juga Oke guys kita sekarang pakai pelembab Dan aku menemukan loh Pelembab yang 6.000 dan BBUM Ini dia Punyanya Viva Jadi ini adalah Under Makeup Jadi ini ada banyak variasinya Jadi ini pelembab Berinti dengan UV filter Ini untuk kulit demi-nya Terus kalau yang ini Pelembab Bengkoang Untuk kulit tampak lebih cerah Kalau yang ini Under Makeup Kayaknya kita pakai Under Makeup aja ya Tapi kita tes ini sebenarnya Bedanya apa Under Makeup Bengkoang Oke ini yang pelembab Untuk kulit berminyak Dia lebih creamy Rasanya sih lembab Kayak pakai hand body guys Kayak pakai body lotion Wangi body lotionnya Viva banget gitu loh Apa sih ya Itu kayak kamu kayak Dimeneng terus kayak Aduh bau gitu Viva Viva pasti gitu loh Iya tuh Khas banget ya guys Nah terus yang ini Yang Apa namanya Bengkoang ya Lebih cair Oh yang Under Makeup Dia lebih lembab lagi tuh Nih Kalau yang ini tuh udah langsung Gampang ngeresep Dan kayak Ya habis gitulah Ilang gitu Terus kalau yang Under Makeup ini Lebih lembab Oke Kita pakai Under Makeupnya Jadi dia jauh guys Kayak pakai body lotion Aku rasa dia juga bukan lembab yang beca ternyata Meren tuh Kayak kulitku tuh kayak masih moist yang biasa Jadi kalau untuk kulit yang berminyak mungkin akan suka Cuman untuk kalian yang kulitnya normal kekering Mungkin kayak butuh kelembaban ekstra ya Oke kita sekarang lanjut ke foundation Ya alas bedak Wah makanya Kalau Rp6.000 banyak bedak Bukan foundation Bukan foundation ya Jadi alas bedak yang terpercaya ya Ini menurut aku Tapi lagi-lagi Ini tuh kayak cocoknya Untuk kalian yang kulitnya Berminyak ya Karena lihat nih Teksturnya seperti ini Tapi Ini tidak akan Terasa Seberat yang kamu kira Jadi ini tuh Loh tuh Kerasanya kan kayak wow Clay gitu Kayak masker Masker clay sih Ya kalian Bayangkan dia itu kayak Masker gitu Clay Tapi dia ini gampang banget Diblend Dia tuh emang kayak Rada padat gitu gak sih Kerasa gak sih Kalau dia tuh bukan yang Menjadikan wajah kita tuh Jadi oily Tapi dia ini lebih kepadat Tapi ringan gitu loh Produk-produk yang lebih mahal dari ini Yang bentuknya krim Kadang-kadang aku masih Rasa kayak Berat banget ya Ini tuh enggak Jadi terlihatnya aja Tebel Dan kayak Kayak Masker gini Tapi ketika udah diblend Dia enggak Tebel sama sekali Itu Pren Bahkan ya Yang namanya Kejerawat Itu hilang loh Dan ini cukup mengejutkan Karena secara Iki regonya Cuma Rp8.000 Jadi harganya Rp8.000 Aja Dan dia ini Bisa coba Ini dalam kaidah awet Tuh awet ya Maksudnya tapi Apetnya gak yang banget-banget Jadi mungkin setelah Empat jaman gitu lah Oke Nah Ini menurutku Lebih kekuning ya Tone-nya Oh iya aku baru sadar Bahwa ada Viva Cream Whitening Ini harganya juga Rp8.000an Mari kita coba Karena aku tadi nyobain Yang under makeup ya Wah ini krimnya tuh Bener-bener kayak Kaya odol Iya gak sih Teksturnya Creamnya wadet 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 banget Aku gak tau ya Ini tuh Oh ini tuh Kaya krim dengkul gitu loh Hahaha Waktunya kelembabannya Kayak misalnya Buat siku-siku yang Yang padet tuh Wah ini tuh Lembab banget nih Kalian gak tau Pake disini juga Aku udah pake fondi Ya next lah Kalian yang udah pernah Punya pake ini Please Comment aja di bawah Ini efek gak sih Whitening cream ini Punya Viva nih Oke kita set Pake beda 1500 aja Ya Kita pake beda Bagor Viva Face Powder Satin Smooth Nomor 4 Natural Yang lain-lain Gak cocok Cuman sebenernya Natural pun ini Aku gak cocok suera Karena dia kuning banget Nah ini aku mengaplikasikannya Pake kuas ya Karena kalo Aku mengaplikasikan Pake Spon Waduh kuning langsung wajahku Kayak jadi manusia kuning Tuh Tuh kalo misalnya pelan-pelan gini Cuman kayak dibaca gini Nah ini tuh Karena dia sebenernya Bedak yang teksturnya Enggak tebel juga Jadi kayak Halus Natural Kalo dipake sehari-hari Cuman nih keliatan gak Kalo kuning banget gitu loh Nah ini Jadi kulitmu tuh kan Jadi kuning seperti ini Tuh Aku udah pake Bedaknya Jadi aku oleskan Dengan Kuas yang super halus Pastinya harus halus ya Nah ini Punyanya tees Tapi ini gak 10.000 sih Larangan kuasnya Ini kuas terhebri Kuasnya tees Nah eyeshadow yang aku pake Yang aku search harganya Sekitaran 6.000an ya 6.000 bukan ya 8.000 6.000 Yaitu Viva Lucky Brand Jadi ini tuh kita pake Echidonya Viva Yang Ini warna coklat Sama warna Yaudah warna coklat aja kayaknya Yang masih masuk Atau warna peach Ini ada warna peach Echidon cream Wah Baiklah kita coba Echidon creamnya Ya Sheer gitu sih Oke sekarang Ujungnya Kita pake Echidon coklat Pake blending brush Semua harus Ngambang-ngambang Kalian Jangan Sekali-sekalinya Sok pede Menggunakan Flat brush Terus sekalian garis Untuk Echidon Echidon yang Apakah warna ini Cocok Nah seperti itu tuh Biarlah dia mengambang Gini Di mata kamu Nah Taruh di pinggir aja Jadi jangan kayak kepedean Kalian Oh seru sampai tengah gitu Nanti kalian langsung Tambah fail Jadi pake dua puas Satunya Untuk pinggir Gini Terus yang satunya untuk Ngeblend Supaya tidak kecampur-campur Tuh keren Kayak ini Warna yang gak fail Menurut aku tuh Ya Echidonnya warna coklat Semuanya Echidonnya tuh Sheer Jadi gak pigmented banget Cuman berguna juga Buat kalian yang Kayak masih malu-malu Jadi gak terlalu bingung Kayak ngeblend gitu Warnanya tuh kayak Ya natural-natural gimana gitu Yang peach juga cakep Cakep untuk Echidon Kayak gini Jadi langsung bikin shimmer Dan lagi-lagi Dia sheer ya Jadi Cocok untuk Looks ala-ala Natural Korea gini Hmm Oke Oke friends Selanjutnya Aku akan Pake eyeliner Jujur aku sebenernya Cari jasmis ya Jasmis tuh Tapi aku kira Harganya di bawah Rp10.000 Ternyata Harganya itu Masih Di atas Rp10.000 Gitu loh Aku Jadi nemunya tuh Shushu Shushu ini harganya Rp11.000 Aku dapat diskon Rp10.000 Yowes Angkep aja Si Rp10.000an Gitu lah ya Ini tuh adalah Eyeliner-nya Shushu Tuh Gak pernah pake ini gak sih Tapi belum pernah dipake Belum pernah dipake Waduh Gimana ini friend Oke Eyeliner-nya Shushu Mohon maaf aku gak bisa Review Review Karena Perasaan aku Baru beli Mungkin sebulan lalu ya Tapi terus gak tak pake Karena aku belum sempat Dan waktu sebulan Aku gak bisa pake Oke Kalian yang belum nonton Battle eyebrow ku Ya Disini nih Nah kalian pasti tau Kalau ada Ebro yang super creamy Yang memenangkan Yang di kategori Super creamy Ini ya Si Chai yang Cari yang ter creamy Adalah Ebro-nya Punya Shushu Dan ini akan aku Coba untuk Memakai Eyeliner Dan Dan enak guys ya Ketika Eyeliner enak Eyeliner pensil ya Memakas Warnai Bagian bawah Bisa Frank Buat waterline Tapi memang tidak sepekat Eyeliner Eyeliner yang Misalnya emang buat Eyeliner gitu loh Itu tuh gak pekat ya Oh Kita pake hex aja ya Jadi Misalnya water Wah Aku kira Ini produk Si Apa namanya Eyeliner tadi Itu bisa creamy Ya ternyata gak bisa Ren Tuh Saya kasih misalnya water Dia tetep kayak Menjadi serbuk ya Jadi Aku kira Dia bisa bakal Bikin jadi eyeliner Cair gitu Ya ternyata Gak bisa Nah Ini adalah tampilan Eyeliner Pake Pensil alisnya Shio Shio Jadi lumayan berhasil Menurut aku Oke Sekarang Kita ke produk Eybro Dan Eybro yang Aku gunakan Adalah Implora Ini terbaik Dan harganya juga Hmm Sekitar 9 ribuan gitu sih Ini aku pake yang Shadenya Grey Brown Kalo alis sih Kayak bisa banget ya Tuh Jadi kalo pake Produknya Implora yang sekarang Itu tidak Tidak terlalu Benyek Karena dulu di awal-awal Implora Itu dia benyek banget Nah sekarang itu udah improve Dia tuh cepet Tetep creamy Tapi creamy nya itu Enggak 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 banget gitu loh Yang masih Kalo teksturnya Shio Shio Itu adalah Eybro creamy ya Yang Dulu tuh kayak Implora sih Tuh Ini cakep banget Ini Tapi ada lagi Yang menurutku Cakep adalah Si Mars Willow ya Yang ini Shadenya Dark Brown ya Si punyanya Mars Willow ini juga enak Cuman dia gak ada sikatnya Gitu loh Dan dia ini Kalo dibandingkan Implora Dia lebih tinggian Si Implora Nah Mars Willow ini juga Enak banget Itu Enderganya juga gak mahal Nah ini punya Mars Willow ya Jadi itu menurutku Kayak ya tetep enak Ini dengan Ebro 9 ribuan loh ya Warnanya aku juga cocok banget ya Eyeliner Pencil Dark Brown Ini punyanya MKNKN Wah ini juga 8 ribu guys Ini ada eyeliner Yang harganya 8 ribu ternyata Oh ini sih lebih enak Ini kayak juga beli di luar negeri ya Dan kalo kalian tanya Ini ada BBM nya Enggak Enggak ada kayaknya Ya ini pigmented banget sih Harganya 8 ribu Wow Sekarang aku akan Ngeshading ya Ngeshading ini gimana ya Enggak ada produk shading ya Oke Ini aku mix ya Foundation nya Burbasari Sama eyeliner Ini aku blend Untuk aku jadikan Contour Tapi conturnya Enggak ada bronzernya sama sekali ya Warnanya bener-bener coklat Juri Hahaha Cuman gak masalah Ya aku butuh Soalnya hidungku tuh Harus keliatan kecil ya Hehehe Jadi makanya aku blend sama Foundation Nah ini ada blush on Yang recommended banget Ini warnanya cakep banget Vintage ya Warnanya itu peachy Ini sebenernya bisa banget nih Dibuat eyeshadow Coba Tuh Tuh Kalau eyeshadow nya Dia warnanya tuh Lebih pink Tuh Ini akan aku Ketika aku apply Menggunakan Wash ya Ya ampun blush on nya cakep banget Ini warnanya peach gitu Peach seger Dan harganya cuman 6 ribu Api 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 Kita taruh di Hidung ini Ini sebenernya eyeshadow Temen tak Fungsikan sebagai blush on Bagus Bagus Oke aku timpa lagi ya Biar Kayak agak-agak nge-highlight Aku timpa dengan Highlighter Dengan Apa namanya eyeshadow cream Biar ada shimmer-shimmer nya Karena gak ada highlight disini Jadi aku pakai eyeshadow aja deh Ini cakep banget ya Ini ada dua shade ini Yang vintage 4 Sama eyeshadow cream peach Karena Ini juga ada warna yang lebih nge-pink lagi Ini Vintage nya Ini yang warnanya Nomor 3 Nge-pink ini Kalau ini peach ya Jadi kayak Cakep Tuh nih warnanya Oke Sekarang kita Karena gak pakai maskara ya Kita pakai bulu mata aja ya Biar cetar gitu Ini adalah bulu mata hits Harganya 6 ribuan Tapi kualitasnya terbaik ya Jadi harga-harganya tuh gak mahal Tapi si bulu mata hits ini Lumayan ya Aku bola balik ke Anu apa namanya Nge-mention dia Untuk bulu mata yang murah Tapi bagus ya Ini bulu mata hits Dan kita akan cobain lemnya Ini adalah Mehwa Lem bulu mata Dan ini harganya 10 ribu Apakah ini nepel atau enggak Mari kita Coba Oke Ini udah Aku tempelin ya Lem bulu matanya ini Aku gak sabar sumpah Ini kayak Gak garing-garing Apakah harus aku Kepasih dulu ya Ya sepuluhnya Di jalan tuh Ya mungkin Karena belum kering ya Ya udah Kita tunggu lagi ya Oke ini aku tambahkan E-shadow ini lagi Jadi kelihatannya Gimana Kualitas Makeup Pilihanku Yang harganya itu Di bawah 10 ribuan Jadi antara 10 ribuan Sampai Lebih murah lagi Oh ya sekarang kita mau ngecek ini ya Ini tuh Gimana Gimana Emang gak sih Kok ini Oke ini aku tes Oh ilang sih guys Ini gak menghilang Tuh kelihatan Gapang hilang Dan tipe ilangnya Ya Blopor kayaknya nih Hah Oke jadi ini adalah Final looksnya Yang di bawah 10 ribuan Kita akan breakdown favoritku Implora Foundation AC Doviva Marshmallow April Lip Cream Madame G Shushu Bulu Matahit Oke teman-teman Segini dulu Tutup kali ini Tutorial Miku Yaudah kira-kira Mau tutup apa lagi ya Kalian komen aja di bawah Atau kalian minta aku nge-review apa Please komen di bawah Karena setiap minggu Aku akan upload video Request kalian Oke Yaudah segini dulu video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat lagi